Teman-teman, suatu malam saya terbangun sekitar jam setengah dua gitu ya Dan pada saat itu saya sedang dalam pergumulan yang sangat berat Dan pada saat saya terbangun langsung otomatis pikiran-pikiran itu menyerbu otak saya Sampai saya nggak bisa menahan lagi dan akhirnya saya mulai untuk menggigil Dan tidak bisa saya hentikan menggigilnya itu walaupun saya udah berpikir untuk positif gitu Tapi tetap logika saya terlalu saling hajar-hajaran gitu ya Nggak bisa untuk saya hentikan Kemudian saya coba untuk minum air hangat, saya coba untuk makan sedikit yang manis-manis Tetap nggak bisa menghentikan itu gitu Dan saya coba untuk nyalakan satu buah lagu dari album yang pernah saya buat gitu Saya pilih satu lagu yang judulnya I Will Not Forget Thee, Aku Tidak Akan Melupakanmu Dan pada saat saya coba untuk nyanyikan Dan sampai pada bagian refnya gitu ya Dikatakan bahwa kau tidak akan aku lupakan Aku memimpinmu, aku membimbingmu Kau tidak akan pernah aku lupakan Aku penolongmu Yakinlah Teguh Saat itu juga teman-teman Saya merasakan bahwa Itu suara Tuhan yang berbicara kepada saya Personally gitu, secara pribadi Dan ajaibnya menggigil saya hilang seketika Nggak akan ada yang bisa menghilangkan menggigil itu bagaimanapun Tetapi pada saat Tuhan berbicara kepada kita personally Semuanya menjadi indah teman-teman Dan damai sejahtera itu benar-benar nyata Di dalam hati saya Di dalam pikiran saya gitu Dan saat ini saya mau ajak kita semua untuk kita lebih dalam mengenal lagu ini Karena sebenarnya lagu ini sangat indah Dan kita bisa temukan lagu ini di nyanyikan Kidung Baru Nomor 143 Yang judulnya adalah Janji Yang Manis Dan saya mau coba untuk kita lihat dari bahasa Inggrisnya Dikatakan bahwa Tuhan memberikan janji yang manis buat kita Yaitu Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita Kalau kita baca di dalam Yesaya 49 ayat ke-15 Dikatakan Walaupun ibumu itu melupakanmu Dan tidak menyayangkanmu Tapi aku Tuhan bilang Tidak akan pernah melupakan dan meninggalkanmu Kasih Tuhan yang unconditional love Yang tidak melihat keadaan kita Dalam keadaan terburuk kita sekalipun Dia tetap mau menerima kita apa adanya Dan dikatakan bahwa Nothing can molest or turn my soul away Tidak akan ada yang bisa menyiksa jiwa kita Atau bahkan membuatnya mati Teman-teman pada saat kita bergumul Seberapapun besar pergumulan kita itu Yang diserang apa? Yang diserang adalah hati kita Jiwa kita Jiwa itu yang menentukan seseorang untuk mau bangkit Atau tetap diam dalam keterburukan Dan Tuhan janjikan bahwa kalau kita mau memohon kepada Tuhan Tidak akan ada satupun yang bisa menyiksa jiwa kita Bahkan membuatnya jadi mati Walaupun kita berjalan dalam membayang kelam Di dalam kegelapan Kita akan terus melihat bahwa disana Ada terang yang bersinar Untuk memberikan kehidupan dan jiwa yang baru Buat kita Karena pada saat kita bergumul Kita bisa merasakan bahwa kita mungkin tidak bisa tidur berhari-hari Beberapa malam gitu ya Pada saat itu kita bergumul Kita berdoa Kita mencari pimpinan Tuhan Apa yang Tuhan mau sampaikan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi pada saat itu Tuhan menjanjikan janji yang manis itu Dan dikatakan bahwa I will not forget or leave Aku gak akan pernah ninggalin kamu sedetik pun Dan tidak akan pernah melupakanmu Di dalam tanganku Aku akan memegang engkau Aku akan mendekat engkau Aku tidak akan lupakanmu Dan tidak akan meninggalkanmu Karena aku adalah penembusmu Aku akan menjagamu I will take care for you Kemudian di ayat kedua dikatakan Kalau kita percaya tentang satu janji itu Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu Kita akan bersuka cita Kita akan maju dengan Suka cita dan nyanyian syukur Walaupun dunia Merendahkan kita Dengan apa yang kita lakukan Ataupun maupun Teman kita Ninggalin kita Karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Tetap Tuhan akan mengingat kita Kemudian di ayat naik ketiga Dikatakan pada saat kita Ada di surga Kita berdiri Di depan pintu gerbang Dan semua peneritaan yang kita jalani di dunia itu Sudah kita tinggalkan di belakang Tuhan akan bilang dengan manisnya bahwa Masuklah hambaku yang setia Selamat datang Akhirnya kamu tiba juga Di rumahku Dan bagaimana caranya kita bisa berpegang Melewati semua Pergumulan yang ada di dunia ini Kita tetap berpegang Teguh pada Tuhan Pada janjinya Dan pada akhirnya Tuhan Akan menerima kita Karena Dia yang sudah memberikan Kekuatan pada kita Lagu ini sangat indah teman-teman Jadi Memberikan kekuatan Pada kita Bahwa Tuhan Tidak akan pernah meninggalkan kita Tuhan Akan selalu mengingat kita Walaupun Kita dalam lembah yang kelam Tuhan akan ada juga disana Lagu yang indah ini Diciptakan oleh Charles Gabriel Pada tahun 1889 Dan mengandung Assurance Jaminan Bahwa janji Tuhan itu Tidak akan pernah gagal Janji Tuhan itu akan terus Ya dan amin Dan tidak akan berubah Dan Tuhan yang tidak akan berubah itu Yang akan sanggup Melepaskan kita Dari semua pergumulan Yang kita sedang hadapi Jadi jangan takut Jiwamu Aman bersama Tuhan Cari Tuhan Karena Dia yang akan Membebaskan jiwamu Dari segala ketakutan Dari segala Intimidasi yang sedang Melanda Teman-teman semua Kiranya Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton